Fahmi Dharma Wansyah dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa KPK pada sidang tuntutan di pengadilan negeri Bandung. Suami artis Ineke Khus Herawati tersebut dinilai terbukti bersalah telah menyuap kalapas suka miskin Bandung Wahid Hussein untuk mendapatkan sejumlah kemudahan dan fasilitas mewah selama dilapas. Sidang kasus suap kalapas suka miskin Bandung dengan terdakwa Fahmi Dharma Wansyah kembali digelar di pengadilan negeri Bandung dengan agenda tuntutan Jaksa. Dalam tuntutannya, Jaksa KPK yang diketuai Roy Riyadi menuntut Fahmi dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 200 juta serta subsidir 6 bulan kurungan. Suami artis Ineke Khus Herawati ini dinilai terbukti bersalah telah menyuap kalapas suka miskin Bandung Wahid Hussein untuk mendapatkan sejumlah kemudahan dan fasilitas mewah selama dilapas. Fahmi dinyatakan telah melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menanggapi tuntutan Jaksa, Fahmi merasa keberatan dan akan menyampaikan pledoi atau nota pembelaan pada sidang yang akan datang. Tidak kooperatif, tapi tidak percaya sama orang lain. Saya sudah kooperatif. Dan saya lihat, kita lihat tahu semua, orang lain semua kooperatif, cuma dijebak saja sama KPK. Jadi sudah ada distras, jadi pergi sama orang. Jangan apa, kooperatif sama KPK. Kalau KPK caranya begini, semenang-menang, seperti ini KPK ini tidak punya Tuhan. Sebelumnya, Fahmi yang juga terpidana kasus korupsi proyek Bakamla ini terseret namanya dalam kasus suap untuk mendapatkan sejumlah fasilitas dan kemudahan keluar masuk lapas. Fahmi terbukti telah memberikan satu unit mobil mewah, sepasang sepatu but, serta uang Rp39,5 juta kepada Kalapas Sukamiskin Bandung Wahid Hussein.